Intro So, so, halo sahabat, ketemu lagi sama aku, Adi Sadia, saya Nila Dan sekarang kita lanjut lagi main The Simpans Ratus Bayi Vampir Dimana di serial ini diriku collab dengan kakak Little Cheerio, sahabat So, diriku ingin memberikan sedikit sneak peek ya, sahabat Apa aja yang udah aku kerjain kemarin pas off screen Jadi kan kita tuh punya baju 7 ribu ya kemarin Terus kemudian aku kasih ini untuk anak-anak yang takutnya mereka mau ikutan pramuka Terus apalagi yang aku tambahkan, oh ya di depan sini ada yang buat lama-lama itu ya mainan gitu ya, sahabat Habis itu pada akhirnya aku udah menambahkan ruang main khusus untuk anak-anak cewek kayak gini ya Simple aja sahabat, soalnya kalau aku terlalu fokus ke dekorasi nanti budgetnya keburu abis Terus abis kayak gitu ini yang kemarin kita party-party aku jual-jualin tentu Ini kenapa melayang begitu deh, ah aneh sekali ya sahabat ya Udah dijual-jualin, ini emang melayang apa gimana sih? Kenapa tabletnya bisa melayang begitu ya? Cuma nanti kita suruh si Berlin Puddin Inventory Ya aku udah jual-jualin, terus di belakangnya udah aku kasih pagar ya Ini tuh rencananya pengen jadi kayak tempat untuk nanem-nanem atau apa gitu Emang kita posisi rumahnya kebalik ya sahabat ya Harusnya kesini, depannya ini kita ngambil wilayah sini, tak apa Terus juga aku taruh key di pool disini karena ini musim Apa namanya? Musim panas jadi harus ngelunch gitu di kolam renang-kolam renangan karet ya Terus abis gitu disini kalau kalian lihat, tolong hello Kalian lihat ada satu ruangan kosong Ini tuh nanti akan aku jadikan tempat ya sahabat ya Untuk kita bikin tangga menuju basement Jadi nanti aku pengen bikin basement Tapi karena kita gak punya budget, jadi kita gak bisa bikin dulu Dan di atasnya tentu saja, udah aku upgrade juga Aku tambahin satu kamar disini untuk kamar-kamar remaja-remaja cewek Dan aku tambahin ekstra tempat tidur untuk yang remaja cowok Dan ruang aktivitasnya aku pindahkan ke sini ya sahabat ya Ya kurang lebih seperti itulah sahabat ya sahabat ya Nah sahabat kalau kalian suka sama serial 100 bayi vampir ini Jangan bantuk lecer dan gamen and telling your friends too Because I am excited banget Betta, why anyway bahas Why kenapa cuma Ares yang sekolah ya? Lah yang lainnya kagak sekolah dong sahabat ya? Gimana ceritanya? No, 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 go to school, go to school, please Pada berangkat ke sekolah Karena apa-apa yang gak berangkat ke sekolah? Aku gak ngerti deh Ini awal mulanya yang mempelopori untuk gak sekolah siapa? Kalau si Bunga sama Berrin sih emang gak sekolah ya sahabat Jadi kita harus nunggu dulu sampai Dita yang adult Sambil nungguin Dita yang adult Kita lumayan kan nanti punya bekel dari Mama Annalie Karena nanti kita akan melanjutkan tetap di rumah ini Soalnya sayang banget kalau kita harus pindah Sebenarnya ini ada space yang lumayan gede di depan Jadi mungkin kalau space di belakangnya agak kurang Menurutku, aku akan majuin aja dulu ininya disini Oke, semua sudah pada berangkat sekolah Dan pastikan mereka untuk study hard Mereka harus belajar dengan sangat-sangat giat Dan mereka juga belum pada mengerjakan Assignment ya, School Project Saber Ini ada si Berlin Uh, dapat 6.000 lumayan Kita harus bayar, ada festival apa itu? Hello, Geekon Ini ada bapaknya dong Kamu ngobrol lah, entusiast about interest Kayak ngobrol-ngobrol gitu Dan di episode kali ini, aku pengen make over in Berlin dan juga bunga Tentunya kita bayar bills dulu Bayar bills di rumah ini itu super duper Mahal Seribuan gitu, tapi lumayan lah ya, gak mahal-mahal banget Uh, ngapain? Uh, si Mortimer ngajakin ke Geekon But no, thank you Bunga my girl, tolong dirimu kerjain PR dulu ya Nah, kita kerjain PR Dari rumah segede gini ada bookshelf Ada, tapi bookshelfnya cuma di kamar Toddler doang Karena aku pengen masukin buku-buku yang udah pake ke dalam bookshelf Terus ini udah bisa ya, udah normal ya Kita taruh disini dulu deh Saber, nama beat table-nya Terus kamu juga kerjain PR dulu Selagi ngerjain PR, tolong dong tete Anneli Oh, dia ngerjain PR disini dong How cute Kita bisa tutor Kayaknya bisa deh Lecture Nah, kita help with homework, tolong Abis ini kita langsung make over-in si Bunga dan Berlin Nah, Saber, sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini Jangan lupa untuk lecet dan comment And telling your friends too Karena I am very excited banget Melanjutkan serial ini tuh bener-bener-bener-bener seru banget ya, Saber Apalagi aku tuh lagi semangat banget kan Untuk kayak pisah-pisahin ruangan-ruangan gitu Ini kenapa lagi Miss Bubble Another standardized test island Dylan is almost done when he realized he skipped a bubble near the top Oh, apa ini ya Join it in lah Oke Oke, dan si Bunga mendadak fokus gara-gara dibantuin sama teteh Anneli Maybe kalau misalnya malem teteh Anneli kita Uh, ini kayaknya cuacanya panas banget ya, Saber Teteh Anneli untuk nanem plasma fruit lagi disini ya Biar sejajar gitu loh maksudnya, Saber Nah, begitu, begitu, begitu Kurang lebih ya Oke, kita lanjutkan lagi disitu Dan satu lagi disini nih, si teteh Anneli Hello Teteh Anneli Teteh, hello Si teteh Anneli udah gak perlu bantuan dari the power of Apa ya, Saber? Karena dia sudah mandiri dengan sendirinya, Saber ya Duitnya juga udah banyak banget guys Terus apa-apa lagi yang mau aku taruh di luar udah kayaknya gitu doang ya Kita lihat aspiration lagi, kita disuruh nulis lima buku Bu, boleh banget Write five goods book Oke, kita suruh si teteh Anneli lanjutkan menulis buku Kayaknya si teteh Anneli tuh harus punya PC sendiri gak sih di kamarnya dia ya kan Kita nulis genre playful, why not? Dia pernah nulis buku yang komedi-komedi gitu gak sih? Bebas aja ya, vampire kocak story volume 2 ya Saber ya Oke Vampire kocak volume 2, bener kan? Soalnya aku takut salah Vampire kocak story volume 2 Tungguin, apa sih namanya, bantuin si bunga ngerjain PR Habis itu kita langsung Nah Ih apa lagi, unfinished assignment When Chandra gets to class Kopi deh, cobain nih Naik dulu, ini kenapa Ada lagi nih ya Lunch of sadness Oke Ada beberapa anak yang ngancem Dita Dan ngambil uang makan siangnya Terus Dita tuh nangis di ruang kepala sekolah mungkin ya Terus kalau misalnya kita pilih-pilihan yang pertama itu tuh cari anaknya Atau Mama Enel yang nyari Itu tuh naikin responsibility dan mengurangi emotional control Yang kedua adalah Jadi Mama Enel itu inginnya Dita itu tuh fight for herself gitu ya Saber kayak membela dirinya sendiri Itu tuh menaikkan conflict resolution Tapi mengurangi empati Dan yang terakhir adalah Sini Peluk Mama Semua akan baik-baik saja katanya gitu Itu naikin empati dan mengurangi konflik resolusi Yang mana ini semua menurut aku sangat-sangat-sangat membingungkan ya Mungkin kita harus kayak Dia harus membela dirinya sendiri Oke C'mon Dita Kamu harus survive Kita bikin buku Vampire's Kocak Story Volume 2 Udah Kamu kenapa kepanasan ya bunga OMG No manner dia Kenapa Oh Dia pengen minum darah Duns Oh Oke Interesting Dia mau ngapain Play bleak block Oke Kamu mendingan sekarang Ke kamar mandi ya Tolong ya Oh kotor lagi itu Tolong Betap Harus segala dicuci Kita akan makeoverin mereka Supaya mereka jadi tamfan Dan juga cantik Sabir Oke Doki Kita udah ada di create a seam mode So Oh dia itu tuh Sangat-sangat curvy sekali But I like it Cuman mungkin Oh giginya Dia tuh overall udah cantik banget Sabir Jadi Mungkin aku akan ganti matanya Karena aku gak begitu suka mata yang ada Kayak Begitunya Nah misalnya kayak gini aja Oke Dia mirip Siapa yang mirip Enoli sih ya Sabir ya Warna kulitnya Duns Yang agak Emang warna kulitnya Begitu ya Kita yang agak Terangan dikit Nah Gitu lah Sabir Oh Iya Kita harus makeovernya Lama ini Sabir Harus ada dark formnya juga But it's okay Aku akan makeoverin Ini dia lagi pake kostum apa sih Oke Pake kostum biasanya dia ya Sabir ya Baiklah Dari alisnya dulu Aku pengen dia alisnya Yang sangat-sangat eyebrow Yang mana tapinya Yang ini duns Bagaimana jika lo yang ini Iya Skin Dia warna rambutnya mau grey gitu Boleh banget sih Cuman masalahnya Nanti alis kamu bagaimana Neng Gulis Mungkin kayak gini ya Agak-agak kayak pucat-pucat gitu Untuk rambutnya diriku akan memilihkan rambut dari custom content Nanti untuk yang lain-lain aku bakalan kayak offscreen aja ya Untuk ngedandanin baju-baju yang lainnya Oke Mau yang mana rambutnya dia cakepnya Hmm Oh cute Yang ini ucul Yang ini juga ucul Yang mana dong Kayaknya semuanya ucul ya Sabir ya Ini juga ucul Which one Ini kenapa rambutnya begitu deh Aku downloadnya gak bener ini Ah Kayakku naksih rambut ini deh Sabir Rambut ini entah kenapa Memikat hatiku sekali ya Cuman warnanya dia tuh Pengen yang grey-grey gitu Tapi masalahnya gak tau cocok Eh itu tadi apa sih yang aku ganti Rambut dunes tulung Cuman aku gak tau adakah yang cocok atau enggak Ini blue ash bagus banget Sumpah ini juga mint Oh no Aku suka warna-warnanya OMG which one Aku pengen yang ini doang Yang blue ash gitu Cakep banget sumpah Cocok aja Terus kita alisnya yang mana masalahnya ya Elah harus tanada gitu loh Bagaimana jikalau Nah kayak gini aja oke Oke udah Terus Oh bibirnya seksi sekali sih dia Oke udah ya dia cakep Kayak gitu juga Aku mau pakein dia kontak lens Yang Nah kayak gini misalnya Kita pake yang Nah gitu Cakep banget Kenapa kamu cakep bunga I don't understand I don't understand Kenapa dia bisa so Gore Gorgeous Dia gak pake lipen aja Udah cakep Saber Lipen gitu sih Suruh pake yang ombre-ombre Bagaimana Gak ngerti lagi Lucu Banget parah Dia cakep banget Sumpah Mungkin kita gak usah pakein lips-lips gitu ya Saber ya Biar dia kayak natural look gitu Nah ini mungkin ya Sudah Nanti kita suruh dia untuk olahraga Supaya dia mengurangi berat badan Supaya ideal Ceritanya Saber Untuk bajunya Aku akan pilihkan baju random saja ya Bagaimana kalau bajunya yang cute-cute gitu Coba kita lihat dulu Yang cocok untuk dia Yang ABG banget lah ya Ini mah bajunya chiki ya Aku mau pake baju ini ya Kayaknya lucu deh Nah gitu Biar kayak korea-korean gitu Untuk bawahannya Aku pengennya pake shorts Atau pake rock Atau pake shorts ya kayaknya Supaya bikin dia keliatan gak gendut-gendut banget gitu Bagaimana jika putih Atau warna nan Nice Tinggal kita cari boots Yang cucuk untuk dia Saber Belum kita harus makeoverin sih itu lagi Halo Jangan pake itu keliatannya pendek Tapi kan dia masih sekolah Bagaimana dulu Kita pakein itu aja Dan kita akan berikan Kaos kaki Nah kayak gitu kan Ada kayak schoolgirl banget gak sih Oke I like it Jangan lupa kita kasih sedikit Anting untuknya Dia mau diapapain juga cantik Masa gak ngerti deh Oh my gosh Ya ampun Cutie pie banget gak sih Oh don't forget choker The power of choker Pemirsa Yang mana chokernya yang cucuk Untuk dia yang cute Kita pilihin choker yang simple Nah ini aja Ini cakep banget sumpah udah Oke untuk bunga kayak gini ya Saber Tampilannya Aku gak tau kenapa Suka banget Dan sekarang kita akan coba Makeoverin Badannya kekar banget Kekar dan gendat sih ya Badannya si Eh badannya Si berlin Saber ini berlin tuh sama kayak Kayak mirip banget sama bunga Tau gak sih Cuman kulitnya ini loh Bumbayah banget Nah kan Oke untuk si berlin ku bikin dia sedikit manly ya Sabernya Mungkin dia kayak kulitnya lebih kayak kepucet-pucet gitu gak sih Kayak Edward Cullen ya Saber ya Nah kayak gini Dia mau pirang emang ya Dia emang tipe-tipe cowok-cowok pirang Tolong alisnya berlin Jangan aneh-aneh deh Alisnya deh Yang alisnya tuh harus yang kayak manly banget Kenapa dia jadi kayak sedih gitu sih mukanya Jangan sedih lah Kamu tuh harus kayak yang Apa sih Apa coba Harus yang kayak manly banget Sementara mah gini aja ya dulu ya Saber ya Karena diriku gak punya waktu lama banget untuk ngedit-ngedit Jadi biarkan aja dulu kayak gini Nah gitu Jadi dia agak-agak misterius gitu ceritanya Kayak yang ini Oke nice Tinggal kita cariin rambut aja yang sesuai untuk dia Tapi masalahnya yang mana ya Ini kayak rambutnya si Dylan banget ya Janganlah kita cari rambut-rambut yang Mana masalahnya Kita pakein dia yang ini aja rambutnya Tapi yang coklat Nah gitu Untuk matanya aku pengen samain aja sama si Matanya bunga ya Saber ya Kan mereka ceritanya saudaraan dong Nah gitu Oh my gosh cute Dia udah kayak vampire banget sumpah Dan ganteng Tadinya aku pikir dia gak akan ganteng Tapi ternyata dia ganteng Kita akan bikin misterius Nah gitu Terus kemudian untuk sepatunya kita pakein ini Untuk bawahnya kita pakein skinnya Jams Not like this Mirip gak sih sama kakaknya Kenapa dia mukanya jadi kayak dewasa Oh my gosh Oh no 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 Hadi lemadi banget gak sih Kita pakein dia kayak kecamata Kayak nerd gitu Dan orang gak akan ganteng Kalau dia itu tuh ternyata vampire Jadi Saber seperti inilah penampilan Berlin Setelah diriku make over Ini Berlin Lihat dia sangat-sangat memikat hati Sekali ya Saber ya Dan ini tentunya si cantik bunga Tadah Yang schoolgirl banget OMG Gak ngerti lagi kenapa dia bisa cute Oke Baiklah kalau kayak gitu Dan akhirnya Kita selesai Juga ya Sabernya Untuk make over mereka Sementara si Berlin lagi ngerjain PR Dan bunga lagi galau Gak ngerti kenapa dia malahan sibuk selfie Kita suruh bunga untuk beberes Oke Saber sampai disini dulu Kita main The Simpat 100 Bayi Vampir Dimana di episode kali ini Kita sudah melihat Bagaimana perubahan bunga Dan juga Berlin Jadi kalau kalian suka sama serial ini Jangan lupa untuk like, share, dan komen And telling your friends to Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam gerasi kreatif And bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa